Halo smart user, terkadang kita suka malu sendiri saat melihat postingan lama ataupun postingan lawas di akun Facebook yang kita miliki, yang terkadang alay ataupun memalukan. Dimana satu-satunya cara untuk menghilangkannya tentu saja dengan menghapus postingan tersebut. Namun, hal ini akan sangat merepotkan jika memang kita harus menghapus postingan tersebut satu persatu. Nah, kali ini GazaDroid akan membagikan cara menghapus postingan lamanan alay di Facebook secara massal, hanya dengan memanfaatkan fitur yang sudah disediakan oleh Facebook itu sendiri. Untuk melakukannya cukup mudah, yang pertama kita buka dulu aplikasi Facebook di perangkat HP-nya, kemudian kita buka profil, dan kita pilih menu titik tiga yang ada di samping profilnya. Selanjutnya, kita pilih activity log, kemudian manage activity, lalu kita pilih your post. Di sini, kita membutuhkan waktu yang agak sedikit lama untuk menunggu aplikasi Facebooknya memuat postingan lawas yang sudah kita unggah sebelumnya, tergantung seberapa banyak postingan dan seberapa lama kita sudah membuat akun Facebooknya. Dan untuk memudahkan, di sini kita juga bisa menerapkan filter untuk tanggal postingan lama yang sudah dibuat melalui fitur filter tanggal yang ada di dalam Facebooknya. Kita bisa memfilter tanggal mulai dan tanggal berakhir dari postingan yang akan ditampilkan pada log aktivitas ini. Nah, jika kita sudah mendapatkan postingan yang akan kita hapus, selanjutnya kita cek list kotak yang ada di samping postingannya untuk menandai postingan yang akan kita hapus. Kemudian, hal yang terakhir adalah dengan menekan tombol buang, dan akan muncul notifikasi seperti ini, lalu kita pilih pindahkan ke sampah. Jadi, secara otomatis, postingan yang sudah kita pilih buang tadi akan masuk ke dalam keranjang sampah yang ada di dalam Facebooknya. Nah, di sini kita hanya memiliki waktu sampai 30 hari untuk memungutnya kembali atau memulihkan postingan tersebut sebelum dihapus secara permanen oleh Facebook. Ataupun, kita juga bisa menghapusnya secara langsung dengan memilih ikon hapus yang ada pada keranjang sampah milik si Facebook ini. Satu hal yang perlu kalian catat di sini, bahwa cara hapus postingan lama dari Facebook yang sudah saya bagikan tadi hanya berlaku untuk aplikasi Facebook yang ada pada iOS dan Android saja, oke? Nah, dengan metode ini kita tidak perlu lagi membongkar dan menghapus postingan lama dan ala yang pernah kita posting di Facebook satu persatu, karena dengan mengikuti cara yang saya bagikan ini, kita bisa jauh lebih cepat untuk membersihkan profil Facebook dari postingan jadul yang tidak diinginkan, tanpa kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Salam smart user!